Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sehat, Salam Sejahtera Terima kasih sudah masuk ke kanal ini, saatnya kita mengenal pahlawan kita Nama pahlawan, Jenderal Besar TNI Kehormatan Abdul Haris Nasution Berasal dari Sumatera Utara Lahir 3 Desember 1918 di Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara Meninggal 5 September 2000 di Jakarta, Indonesia Meninggal di usia 81 tahun Dimakamkan TMPN Utama Kalibata, Jakarta Jenderal Besar Abdul Haris Nasution merupakan peletak dasar sistem gerilya Pada masa revolusi mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda Setelah lulus dari IMS, pada tahun 1938 Jenderal Besar Abdul Haris Nasution berhenti mengajar dan masuk Akademi Militer di Bandung Ia kemudian diangkat menjadi Komandan Divisi 1 Siliwangi, Bandung Ia juga pernah menjadi Wakil Panglima Besar, Paglima Komando Jawa Dan diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD Jenderal Besar Abdul Haris Nasution merupakan salah satu dari tujuh jenderal yang akan diculik dalam G30S Ia berhasil lolos, namun putrinya Ade Irma Suryani tertembak dan meninggal dalam peristiwa tersebut Pada tahun 1966, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menduduki jabatan baru Sebagai Ketua Majelis Permusawaratan Rakyat Sementara, MPRS Ia kemudian mengesahkan beberapa ketetapan penting Seperti pelarangan Marsis Meleninisme, pembatalan pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup Dan keputusan untuk mengadakan pemilihan umum pada Juli 1968 Jenderal Besar Abdul Haris Nasution juga menulis buku tentang dasar-dasar perang gerilya Kemudian menjadi buku tentang gerilya yang paling sering dikaji Di samping buku Mao Zedong tentang masalah yang sama Demikian cerita pahlawan kita kali ini, singkat, padat dan informatif Ikuti terus cerita pahlawan kita, hanya di seri pahlawanku Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya Ajak semua teman dan kerabat untuk menonton kanal ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!